Surat ibu anak di Depok disimpan di laptop ruang kerja suami yang sudah lama wafat, isinya keluhan. Laptop yang berisi surat, Tuiwomefer, yang diduga dibuat ibu anak di Depok ternyata tersimpan di ruang kerja suami yang sudah lama wafat. Tak hanya satu surat, polisi juga menemukan surat lain yang ada di kamar salah satu korban. Hal itu diungkapkan Direktur Reskrimumpolda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam konferensi pers, Senin, 11 September 2023. Kematian Grace Arijani Harahapan, 65, dan anaknya David Arianto, 38, masih misteri sampai hari ini. Keduanya ditemukan tinggal tulang di kamar mandi rumah mewahnya di Perumahan Bukit Cinere Indah, Jalan Puncak Pesanggerahan 8 No. 39, RT 01 RW 16, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis, 7 September 2023. Masih jadi misteri penyebab kematian ibu dan anak yang tinggal sudah puluhan tahun di komplek tersebut. Dalam konferensi pers, Hengki mengungkap perkembangan terbaru kasus kematian ibu dan anak ini. Bahwa polisi, dikatakan Hengki, sudah bisa membuka secara lebih jelas lagi soal file yang ada di laptop. Sebelumnya, polisi mengaku menemukan sebuah surat yang tersimpan di file laptop bertulisankan, Tuiwomefer. Dijelaskan Hengki, laptop berisi file itu ditemukan di ruang kerja suami Grace yang sudah meninggal sejak 2011. Posisinya, laptop, ada di ruang kerja suami daripada ibu Grace, kata Hengki. Dari file tersebut, lanjut Hengki, pihaknya bisa mendapatkan petunjuk penting terkait kematian korban. Isi file itu kemudian dipadukan polisi dengan surat yang ditemukan di dalam kamar Grace. Dari kedua surat yang ada di kamar maupun di file ini ternyata ini ada kesamaan walaupun konteksnya berbeda, isinya adalah curhat keluhan tentang yang terjadi di keluarga ini. Nah ini nantinya akan didalami oleh psikologi forensik, hubungan antar keluarga daripada dua orang ini Grace dan anaknya dengan keluarga ini nanti akan diteliti oleh psikologi forensik. Apakah ini yang jadi motif kemudian mempengaruhi sikap batin sehingga terjadi peristiwa ini, tutur Hengki. Hengki kemudian mengungkap dugaan soal ibu dan anak tersebut menulis surat. Diduga surat yang tersimpan di kamar Grace dibuat pada tanggal 28 Juni 2023. Sedangkan file di laptop dibuat pada tanggal 29 Maret lalu diedit kembali pada 27 Juli 2023. Ini masih dalam penelitian, kita masih bekerja, ujar Hengki. Hengki Hariadi lalu mengungkap soal tulisan di laptop berjudul Tuiwomefer. Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia, kata Hengki. Hengki mengatakan, tulisan panjang itu menggunakan bahasa Inggris. Untuk memastikan pesan dibalik tulisan tersebut, Hengki mengatakan harus menunggu hasil penyelidikan tim digital forensik. Terima kasih. Terima kasih.